Intro Pada awal musim ini atau tepatnya bulan Juni yang lalu, Valencia resmi memperkenalkan Genaro Gattuso sebagai pelatih anyar. Pelatih asal Italia itu ditunjuk untuk menggantikan Jose Bordalas yang dianggap gagal menangani Losche. Bersama Gattuso, Valencia tentu berharap agar mereka mampu berbicara banyak dalam persaingan Liga Spanyol. Hal itu kemudian didukung dengan rencana klub yang siap mendatangkan pemain-pemain jempolan. Namun semuanya hilang begitu saja ketika Valencia malah menunjukkan performa mengecewakan di sepanjang musim ini. Hingga akhirnya membuat Gattuso kembali kehilangan jabatannya sebagai pelatih. Ya, Genaro Gattuso adalah salah satu mantan pemain yang melanjutkan karirnya sebagai pelatih sepak bola. Karir kepelatihannya dimulai pada tahun 2013 lalu ketika ditunjuk sebagai manajer FC Seon. Bersama Seon, karir Gattuso terhitung tidak lama karena setelahnya dirinya langsung pindah ke Palermo. Bersama Palermo, Gattuso tercatat memainkan sebanyak sembilan pertandingan dengan rincian meraih tiga kemenangan, sekali imbang, serta mengalami lima kekalahan. Sebuah statistik yang kurang bagus tentunya. Namun itu masihlah wajar mengingat Gattuso baru memulai petualangannya sebagai pelatih. Setelah minggat dari Palermo, Gattuso kemudian melanjutkan karirnya menjadi pelatih di tim kasta bawah Liga Italia. Di sana karirnya tidak terlalu disorot karena level liganya yang terbilang rendah. Baru pada tahun 2017, nama Gattuso kembali mencuat saat dirinya ditunjuk menjadi pelatih AC Milan U19. Dan berselang beberapa waktu kemudian, Gattuso akhirnya resmi ditunjuk menjadi pelatih senior dari AC Milan. Dimana dirinya menggantikan peran dari Vikenso Montella. Puncak dari karir kepelatihan Gattuso terjadi pada saat dirinya melatih Napoli. Ya, bersama Partenope, dirinya akhirnya berhasil merasakan gelar Coppa Italia pada musim 2019-2020. Sebuah gelar yang membuat publik gempar. Apalagi itu diraih setelah di final mengalahkan Juventus melalui drama adu penalti. Berkat prestasi itulah membuat Valencia kepincut untuk mendatangkan Gattuso. Dan keinginan mereka terwujud di awal musim ini. Valencia tentu berharap agar Gattuso mampu mengulangi prestasi sebelumnya. Namun apa hendak dikata, harapan dari Valencia itu malah bertolak belakang karena Gattuso gagal mengendalikan tim dengan baik. Selain soal pengendalian tim, Gattuso juga gagal menemukan strategi yang pas. Itu terjadi karena strategi 4-3-3 supermenyerang yang ia terapkan justru sering mengalami kegagalan. Hingga kekalahan demi kekalahan, akhirnya harus diterima oleh Loce. Setelah hanya meraih 7 kemenangan dari 22 pertandingan yang dijalani, Gattuso akhirnya dipecat oleh Valencia. Namun tampaknya, keputusan yang dilakukan oleh manajemen terhitung terlambat. Pengingat posisi Valencia yang saat ini tengah berada di zona degradasi. Ya, tim kelelawar itu kini berada di posisi 18 kelasmen dan masih berjarak 3 poin dengan tim yang berada di atasnya. Tentu sebuah kondisi yang memprihatinkan karena bisa-bisanya tim seperti Valencia mengalami nasib seperti ini. Nasib jelek yang dialami oleh Valencia tentu ada hubungannya dengan squad yang mereka miliki. Ya, di musim ini Valencia terhitung tidak banyak memiliki pemain bintang. Mungkin hanya beberapa yang tidak asing di telinga seperti Edinson Gavani, Jose Gaya, Justin Kluiver, hingga Gabriel Paulista. Selebihnya, pemain-pemain berlevel mediocre yang menghuni squad Loce saat ini. Tak hanya soal pemain, dalam hal ini manajemen juga pantas disalahkan karena gagal membawa Valencia untuk bisa survive di lega Spanyol. Squad yang dimiliki oleh Valencia tentu berbanding terbalik dengan beberapa tahun yang lalu, di mana tim yang bermarkas di Stadion Mastella itu malah sering mengorbitkan pemain-pemain bintang. Contohnya adalah David Villa, di mana selama membela Valencia, dirinya mampu mencetak 129 gol dari 225 pertandingan di semua kompetisi. Selain David Villa, Valencia juga pernah menjadi batu loncatan dari David Silva. Ya, selama karirnya bermain di Loce, Silva berhasil mencetak 32 gol dan 36 ases. Sebuah statistik yang sangat baik untuk ukuran pemain yang berposisi sebagai gelandang. Dari apa yang dibahas tadi, tentu sangat disayangkan jika seadanya Valencia terdegradasi ke Segunda B. Disayangkan di sini karena tim yang dulunya pernah berjaya di awal tahun 2000-an malah berakhir tragis di musim ini. Tapi untungnya itu belum pasti, karena mereka masih memiliki kesempatan untuk keluar dari zona merah. Dan kuncinya hanya satu, yakni memenangi semua laga di sisa musim ini. Jadi itulah kronologi tentang Valencia yang terancam degradasi musim ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.